Ketua Komisi Pemilihan Umum menegaskan tidak akan memberikan tanda khusus di surat suara caleg Mantan terpidana yang telah masuk di CT Pemilu 2024 Bagaimana Om Pemengkaris Bawai masalah ini? Sekarang kan kita itu memang sedang menuju ya Menuju Indonesia Emas 2045 Itu memang hambatannya banyak Untuk menuju ke Indonesia Emas tadi Itu kan tidak cuma ekonominya maju ya Tetapi demokrasinya juga harus maju Pemimpin-pemimpinnya juga harus yang benar ya Bukan pemimpin Oprosan, Karbitan itu bukan Salah satu untuk mendapatkan pemimpin-pemimpin yang benar itu kan Dari Pilkada Pemilu sekarang ini kan Nah sekarang dari segi pemilihan legislatif Yang sekarang ini lagi rame kan Calon-calonnya sudah keluar kan Itu kan memang ada aturan Ya dulu kan banyak masyarakat yang protes Terpidana itu yang pernah Kena kasus pidana Tidak bisa lagi mencalonkan diri Betul Tapi belakangan kan ada batasnya Oke lah tidak boleh mencalonkan diri Tiga tahun atau lima tahun Setelah itu oke lah Haknya sebagai warga negara Itu dipulihkan Ya Tapi dengan catatan Pada saat di kertas suara Ya atau pengumuman Siapa yang menjadi daftar Calon tetap Ya untuk menjadi anggota DPR itu Harusnya itu memang ada tandanya Bahwa ini bekas Nabi Terus juga harus ada riwayat Hidupnya Nah sekarang ini Ada suara-suara dan memang kelihatannya itu Bahwa daftar riwayat hidupnya itu kok Susah untuk dilihat Ya Ini gimana Ya jadi ini menjadi report Ya orang kalau mau milih kan tahu ini siapa Dan riwayat hidupnya dia itu gimana Itu harus ada Nah sekarang Dikasih tanda itu aja udah gak ada Ya jadi ini sebetulnya Yang salah siapa Aturannya Atau oknum Ada yang main Sehingga Orang kalau dikasih tanda kan Sebetulnya juga malu kan Kalau orangnya masih punya rasa malu ya Dikasih tanda bintang gitu Apa itu tanda bintang Oh bekas Narabidana Kan malu Ya kan Kalau punya rasa malu loh ya Nah makanya Kok ini sekarang gak ada Ya Lah ini gimana Kenapa bisa terjadi Ya Nah ini perlu diusut Ya Karena untuk menjadi wakil rakyat itu Rakyat memang harus tahu Ini siapa Ya Track recordnya itu gimana Ya Jangan dulu waktu Apalagi yang Inkuben ya Dulu sudah menjadi Anggota DPR Sekarang mencalonkan diri lagi Ya Tapi pada saat zaman Dia jadi anggota DPR Kok rumusnya 3D cok Hanya 3D Ya 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 D yang pertama itu Datang D yang kedua itu Duduk Ya D yang ketiga itu Duit Ya Kan dulu ya Dulu ya Itu kan Sempat ada satu isu Kalau DPR itu kan tempatnya Ada D yang terakhir tadi itu Ya Jadi kalau ada Rentana undang-undang Ada rentana aturan apa Itu biasanya ada D ketiga tadi itu Ya jadi Anggota-anggota yang tadi itu Tidak Punya reputasi yang baik itu Ya 3D itu pangkatnya Ya Nah sekarang Eh dia mau mencalonkan diri Nah ini kan harus dipikir Ini siapa ini Oh Ini dulu 3D Ya tidak dipilih lagi kan Ya sekarang kalau daftar Riwayat hidupnya Karirnya itu Tidak bisa dilihat Terus gimana Ya Ya ini tidak boleh Dan nampak lagi bekas Nabi Yang tidak ada tandanya itu Siapa orang yang tahu Kan tidak tahu Nah ini kan jangan-jangan Nanti pemilihan ini Malah milihnya Orang-orang yang Mempunyai potensi Untuk berbuat Tidak baik Ya Pakai asas 3D Tadi itu terus Lalu itu gimana Ya 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 Bahkan memang kemarin Ada anggota DPR Yang sudah Tidak mencalonkan diri lagi Dan dia menjadi orang bebas Tidak ada kaitannya dengan DPR Ya Dia kalau bicara di Youtube Itu kan juga seru ya Jadi dia tahu bahwa di dalamnya Itu kayak apa Ya itu di Youtube Dia sempat omong Ya jadi Makanya Untuk pemilihan-pemilihan Seperti sekarang ini Membuka diri siapa Kamu sesungguhnya Itu memang penting Tapi kalau memang Orang-orang tersebut Adalah kualitasnya jelek Ya memang dia Berusaha untuk Nutup-nutupi Tidak usah dibuka Ya kalau boleh dibuka pun Susah Kuncinya Susah ya Jadi tidak usah dibuka Supaya tidak kelihatan Kalau dia itu tidak beres Ya jadi sekarang Terpulang Kembali Harusnya Peraturan itu Harus ada Sanksinya Ya bagi calon Legislatif Yang sudah masuk Daftar Calon tetap Tapi ternyata Akses untuk Mengerti dirinya Siapa itu Tidak bisa dibuka Sama orang-orang Biasa Orang awam Atau masyarakat Maka hukumannya Dia akan dicoret Tidak jadi lagi Daftar Calon tetap Nah ini takut Ya Ya pasti dibuka Ya Tapi ya Aturan itu ada Atau tidak Kalau aturannya itu Tidak ada ya KPU-nya Tidak berani Nanti bisa kena Tuntutan Ya Namanya Abuse of power Ya Melakukan hal-hal Yang diluar Kewenangannya dia Nah ini kan repot Ya Jadi Memang untuk Bagus ini Memang harus ya Sesuatu yang Tujuannya baik Memang harus dilakukan Persiapan yang baik Ya Dan implementasinya Aturan-aturan itu Harus lengkap Detailnya harus kuat Agar jangan Disalahgunakan Dicari Loop-hole-hole-nya Lubang hukum Lubang hukumnya Agar supaya Orang yang Tidak baik itu Bisa lolos Untuk menjadi Anggota legislatif Nah kalau ini yang terjadi Yang dirigikan Ya rakyat semua Ya jadi Hati-hati Besok kalau mau Mengangkat Atau memilih Orang-orang yang Diberi kepercayaan Untuk mengatur Detil-detil Peraturan Agar supaya Indonesia baik Ya jangan Sembarangan Ya jangan Cuman suara kita Cuman dihargai Lembaran biru Atau lembaran merah Ya money politik Serangan fajar Nah itu nanti Ya nasib kita Bisa walau alam Oh jadi begitu ya Om Bob Jelas deh sekarang Terima kasih Om Bob Untuk waktunya Sampai ketemu lagi Di waktu yang akan datang Underline Ngomong dikit Tapi nyelekit Bersama Om Bob Jika Anda suka dengan channel ini Jangan lupa Subscribe Like Dan komen Sampai ketemu lagi